Intro Ya pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Beda Cuman Dan tentunya pemirsa bicara tentang berubah ini tentu tak lepas dari persiapan Kalau kita ingin berubah tentu kita juga harus mempersiapkan sesuatu Dalam sebuah mafuzat juga disampaikan bahwa barang siapa yang mengetahui lamanya perjalanan Dia pasti akan bersiap-siap Nah untuk kita menyambut perubahan juga kita harus bersiap-siap ya Kang Edvan ya Apa sih yang harus disiapkan dari setiap individu agar mereka nggak kaget nih dengan perubahan Nah sebelum saya jawab mungkin pertanyaan itu lebih cocok ke Kang Firman Karena setahu saya beliau baru keluar dari sebuah perusahaan Dengan posisi yang sudah cukup tinggi ya Lalu kemudian memilih jalan sebagai pengusaha ya Nah itu boleh Boleh diceritakan deh Bagaimana persiapannya Bagaimana persiapannya Ya yang pertama balik lagi itu kepada pribadi kita Karena jujur pada waktu saya memutuskan seperti itu Pribadi saya itu menolak Menolaknya artinya Sudah kamu udah tinggi-tinggi kok malah resign Sadar ya sebenarnya saat itu berarti Cuman sadarnya ya sadar yang dibawakan oleh Tanda petik Jin yang mengatakan pada sana gitu ya Tapi kekuatan malaikat lebih cenderung Kamu kalau lebih action lebih oke Lebih mampu Lebih kuat Lebih akan rahsiat gitu Seperti itu Atas penolakan itu bagi saya Sesuatu yang lazim memang akan dilalui oleh orang yang ingin berubah Cuman saya berpikir jernihnya lagi gini Kalau saja pada waktu itu saya tidak berubah misalkan Saya nyatakan saya tidak akan berubah deh Saya berpikirnya gini Kalau hari ini saya tidak berubah tahun ini Maka besok perubahan itu akan meningkat ke step kedua gitu ya Kita ketinggalan dua step loh Kita tunda lagi Tiga step? Tiga step berubah Kita tunda lagi empat bahkan ribuan step Sehingga kalau kita masih posisi belum berubah pada waktu itu Saya berpikir Berarti saya harus mengikuti seribu step dengan satu waktu Itu mustahil banget bagi saya gitu Sehingga perubahan itu harus step by step Harus segera dilakukan Harus segera gitu Dan harus segera untuk menutupi seribu step itu tadi gitu Jadi kalau kita mengurangi waktu Seribu step itu akan jauh kita lalui gitu Dari situlah saya berpikir Oh iya betul seperti ini Akhirnya saya mengikuti gitu kan Mengikuti lantas Oke persiapan saya adalah Yang penting keyakinan ada After resign tersebut Saya sudah menyiapkan langkah-langkah yang pada waktu itu Bahkan tidak satu langkah Ada 10 langkah bahkan gitu kan Ketika A, B, dan C gagal Ada langkah-langkah Ada banyak plan A gitu ya Keduanya Lantas apa yang menjadi dasar kamu Back up tanda petik finansial Saya kembalikan kepada Allah Pada waktu itu saya sadar betul Ketika zona nyaman gajihan Bulanannya Bulanan Jelas Nominalnya pasti Untuk anak istri juga pasti Dan keduanya baru saya sadari Rezeki itu tidak akan tertukar Di samping ikhtiar yang sudah kita lakukan Tadi strategi tadi Maka rezeki itu akan mengalir Ketika kita sudah mengatakan bahwa Kalau Allah menjadi tumpuan bagi kita Jadi dasar kita Maka saya yakin Yang penting saya bergerak Yang penting saya bekerja Berkarya Maka Allah akan bukakan Saya keyakinan itulah yang membuat saya Yang membawakan diri saya ketemu dengan Ketemu dengan relasi pengusaha kita Ketemu dengan link-link teman-teman yang luar biasa bagi saya Dan itu Allah yang menunjukkan semuanya Sebetulnya Dan menariknya disini adalah yang membuat saya penasaran Pastinya dalam sebuah perjalanan Tidak mungkin pintu itu langsung terbuka begitu saja Ada kalinya kita kemudian salah jalan Atau kita tersasar Saat itu terjadi bagaimana? Apa yang dilakukan kan Firman? Itu ada 10 pintu pada waktu itu Pintu dari 1, pintu ke 2, ke 3 Saya ketuk dulu Saya minta izin dulu Ke siapa izinnya? Balik lagi izin kepada Allah Ya Allah saya mau berikhtiar seperti ini Saya ketuk dulu sama Allah Apakah Allah ridho atau tidak Maka saya jalani dulu langkah pertama Pintu pertama itu Ternyata juga di tengah perjalanan Kayaknya tidak sesuai dengan visi ini saya Oke Oke Tindahkan Lantas ada plan yang keduanya tadi Saya ketuk lagi Balik lagi sama Allah Sampai mungkin pas ketiga pada waktu itu Cerenk Dapat Oh ini Allah ridho Oh bersemangat lah disitu Setelah kita pintu ketuk itu seperti itu Dari situlah Mulai dibukakan Mulai kita jalingin Dan saya pun enjoy akhirnya di pintu yang ketiga tadi Semuanya lancar-lancar saja gitu ya Lancar-lancar saja Setelah Tapi istri dukung gak? Nah Saat memutuskan pastikan Jadi gak jelas Tadinya kan gaji loh Gaji tiap bulan Dan cukup besar Besar maka Keluarga bagaimana? Ya khususnya istri Karena kementerian keuangan ada disana Iya Banyak lo yang nonton loh Spesial juga untuk istri ya Jadi Istri pada waktu itu menolak Kenapa menolak ya Lagi-lagi kan secara cash flow keluarga sudah diatur Tapi pada waktu itu Saya meyakinkan diri bahwa Kalau saya tetap dijadikan Kamu Dipercaya oleh kamu sebagai imam Maka percaya yang imam Ketika sholat Imam benar Ruku Sujud Ikutilah Tapi ketikapun ada kekeliruan Diingatkan Pada waktu itu istri mengingatkan Lalu bagaimana cash flow keluarga kita Ya pasti Saya yakinkan bahwa ini strategi saya Ini plan saya Di sini akan sekian rupiah Sekian padahal nggak kebayang Ini mencoba meyakinkan ya Ini strateginya Tapi dalam keyakinan saya ada Sekian-sekian Wah bisa besar ya seperti itu Iya Padahal belum ya Padahal belum dilakukan apa-apa Padahal belum dilakukan apa-apa Oke Pada waktu itu Akhirnya istri Ya udah nggak apa-apa kalau gitu Saya dikung Akhirnya pada waktu itu Dijalani bulan pertama Bulanan kan kita Justru nggak aman Oh nggak aman Karena saatnya itu belum teruji Iya Belum teruji Tapi dia bilang Nanti kan diakumulasi Kalau pengusaha Oke Masih sabar ya istrinya Masih sabar Bulan kedua Ya soal-soal lah 50-50 Ketika Bicara dengan cash flow yang bulannya Pas bulan ketiga Beliau mengatakan Kok bisa ya Ini seolah-olah Gaji yang dulu Satu bulan, dua bulan, tiga bulan itu Terakumulasi Bahkan over Lebih ya Lebih ya Jadi Itulah kenapa Bahwa pengusaha itu Bukan Hari ini Bahkan sebulan Bekerja digajih Di akhir bulan Enggak Tapi hari ini bekerja Bisa jadi pada waktu itu Diberikan hasilnya Tapi walaupun belum ada hasilnya 30 hari Bahkan 60 hari 90 hari Akan dikasihkan Bahkan berikutnya Itu pasti ya Itulah membuat bagi saya Ya ihtiar ini gak mungkin Menyelahi Proses ini gak mungkin Menyelahi hasilnya Hasil Oke Luar biasa sekali Dan yang menarik adalah Intinya kita harus Selalu jalan Gitu ya Langkah itu berkah Begitu ya Jadi berarti benar nih Sesuai dengan teorinya ya Pak Envan ya Bahwa setiap orang ini Harus mempersiapkan sesuatu Tapi apalagi sih Yang harus dipersiapkan Selain apa yang sudah dipersiapkan Sama Kang Firman tadi Yang paling penting sebetulnya Mental dan keyakinan Mental lagi Karena sekalipun bahkan Kita berhasil Sukses Kalau mentalnya gak siap Banyak orang yang Ketika tiba-tiba kaya Bahkan kemudian gila Bahkan bunuh diri Itu kan banyak Ya Banyak orang yang Dengan negara maju ya Bahkan malah lebih tinggi Angka bunuh diri Banyak orang tiba-tiba terkenal Tapi kemudian bunuh diri Iya Karena mentalnya tidak siap Orang tidak siap dengan perubahan Itu kan perubahan Tadinya gak terkenal Kemudian tiba-tiba jadi terkenal Nah termasuk perubahan Dalam hal pekerjaan Tadinya punya gaji Kemudian berubah menjadi Gak jelas kan Kan kalau orang gajian itu Jelas ya setiap bulan Kalau pengusaha itu gak jelas Kadang 1 miliar 2 miliar 3 miliar Tahu-tahu nya nol Nah itu pun paling penting adalah mental Dan yang lebih penting dibandingkan itu Adalah keyakinan Keyakinan bahwa Allah adalah Sang Maha Pemberi Rezeki Jadi mohon maaf Banyak orang yang rutin Bergaji bulanan Itu keyakinannya berpindah Bahwa rezeki itu dari gaji Tidak semua Tapi banyak Akhirnya Awal bulan dia happy Akhir bulan dia galau Terus seperti itu Akhirnya berpikir ya sudah Uang itu ya gaji Rezeki itu ya gaji Padahal gak Rezeki itu banyak Ya rezeki itu banyak Bentuknya Dan Allah itu Maha Pemberi Rezeki Allah Maha Adil Dan itulah yang harus menjadi Dasar keyakinan kita Dalam perubahan Bahwa ya itu Allah dulu Allah lagi Allah terus Dan Allah saja Jadi jangan berharap pada yang lain Selain Allah Ini yang paling susah sepertinya Jadi kalau Kalau masih dikatakan Allah lagi Allah terus Ini yang masih membuat kita Gak yakin dalam menjalaninya Segala apapun Menjadi mudah Pemirsa memang Ketika kita telah Berhasil Melewati kesulitan Tapi Dalam proses Melewatinya tersebut Itu yang membuat orang Kadang ada yang pada Tetap berjalan yang betul Atau mereka Berpindah Keyakinan Nah itu Ini bagaimana Kang Edvan mengatasinya Kita keluar Ya itu ujian dari Allah Dari dulu Ujian manusia itu Tetap sama Tetap menuhankan aku Atau tidak Gitu Itu yang Kata Allah Tetap menuhankan Allah Atau tidak Kenapa Karena dulu Ketika orang-orang Israel Menunggu Musa Di Bukit Tursina Untuk Ten Commandments Sepuluh perintah Allah Yang kemudian menjadi Perjanjian lama Atau Torah Mereka kan tidak sabar Mereka tidak sabar Mereka tidak sabar Yang tadinya Allah dulu Allah lagi Allah terus Allah saja Kemudian akhirnya Menyembah sapi Berharap rezeki Kepada sapi Menyembah Selain Allah Termasuk Semualah Semua Jadi semua itu Rata-rata sama Termasuk di zaman Ashabul Kafi Termasuk di Indonesia Sendiri Pada zaman Kerajaan Semua berubah Bahkan saya pun Merasakan Allah itu Maha pencemburu Maksudnya apa Dulu Saya pernah Udah mau closing Saya kan di bidang Training dan pelatihan Udah mau closing Angkanya besar Dan kemudian Awalnya Saya cuma Allah Allah Ya Allah Rezakimu Ya Allah Rezakimu Minta rezeki Derimu Awalnya udah benar Awalnya udah benar Udah Allah dulu Allah lagi Udah Allah terus Yang terakhir gagal Allah sajanya Kenapa? Karena pas Udah hampir closing Udah tinggal MOU Pikiran kita udah Kedia rezekinya Jadi saya sudah berpikir Alhamdulillah Klien ini akan Memberikan uang Alhamdulillah Walaupun masih Alhamdulillah Katanya Tapi hati saya Udah berpikir Rezeki itu datangnya Dari si klien Apa yang kemudian Terjadi Tiba-tiba Dia membatalkan Innalillahi Berarti mindset Juga perlu Ini ya Terang hati Omongan Semuanya Ini harus Senada Allah saja Itu yang paling penting Jangan sampai Di mulut sih Alhamdulillah Tapi hatinya Udah berpikir Oh dia yang bisa Ngasih saya uang Oh dia yang bisa Berubah Kenapa syahadat sendiri Bukan hanya Di ucapkan semata Tapi diyakini Makanya banyak orang Islam Keturunan Syahadatnya Hanya ketika sholat Itu pun tidak sadar Dan juga tidak Meyakini Allah Itu kenapa Sholatnya mengingat Sesuatu selain Allah Karena bisa jadi Hatinya belum benar-benar Bersyahadat Artinya dia belum benar-benar Yakin kepada Allah Termasuk halnya Perubahan Berarti beriman Tadi sampai Cengkang Envan Pemirsa beriman Itu bukan hanya Diucapkan Asyadu ala ilaha illallah Ujana Muhammad Rasulullah Melainkan juga harus Diakini dalam hati Dan yang terpenting lagi Harus dilakukan Dengan perbuatan Sudah diakini dengan hati Perbuatannya juga melenceng Banyak juga Kang Envan Seperti itu ya Sehingga Sekitar kita Atau pelindungan kita Tidak ikut mendorong Ataupun memotivasi kita Karena kita salah Melakukan sesuatu Nah jangan sampai juga Akhirnya Dalam proses perubahan ini Terlebih tentunya Anak remaja yang saat ini Tentunya masih Sangat berubah sekali Sangat berkembang Begitu ya Terus berubah Terus berubah tentunya Seiring dengan Perkembangan diri mereka juga Ini Keluarga Sekitar lingkungan Harus mendukung ya Kang Envan Karena banyak Di antara Remaja Ataupun di antara Kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita Pemirsa Mereka banyak yang berubah Pada arah yang negatif Mungkin Anda juga Memiliki pengalaman satu Di antaranya Itu lantaran Mereka tidak Mendapatkan eksistensi Di keluarganya sendiri Ya karena mereka Membutuhkan dukungan Dari keluarga Keluarga tidak mendukung Akhirnya dia mencari dukungan Di luar Dan ternyata dukungan Yang diberikan adalah dukungan Yang membuat mereka jauh Dari keluarga dan dari Allah Tentunya Luar biasa sekali Kak Evan ini semakin Meyakinkan kita semua Tentunya ya Bahwa Memang banyak sekali kisah Tentunya Pemirsa Yang telah menceritakan Banyak pengalaman-pengalaman Seperti itu ya Kita harus terus mendukung Sahabat-sahabat Keluarga-keluarga kita Tentunya jangan sampai lupa Bahwa kita adalah Seorang yang bisa Merubah seseorang yang lainnya Kalau pada episode sebelumnya Jika pernah disampaikan Bahwa muslim itu adalah Cermin bagi muslim yang lainnya Kak Evan Baik Pemirsa Kita masih akan lanjutkan Lagi tentunya Dalam program Inspirasi Sukses Bersama Kalsar Mereka Cepet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!